Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para amasiswa bersuha kembali dengan saya Prof. Dr. Ermanto SPDM HUM Pada pertemuan yang ke-6 Dalam topik penyuntingan draft artikel jurnal Atau artikel untuk prosiding Sekali lagi Pada pertemuan sebelumnya Kita baru menulis draft 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 itu harus kita sunting Jangan draft yang Anda tulis Lalu dikirim Langsung kepada pengelola jurnal Atau penelitian pengelola prosiding Sekali lagi itu harus Anda Hindari Para mahasiswa Kegiatan menyunting atau koreksi Itu adalah kegiatan yang sangat penting Di dalam proses penulisan Karya-karya ilmiah kita Artikel ilmiah Menulis buku Menulis makalah Dan sebagainya Penyuntingan Atau karena serib juga peneditan Secara umum orang menyebut itu Adalah suatu kegiatan Aktivitas Menyiapkan naskah Dan sebagainya Untuk diedarkan Atau diterbitkan Dalam bentuk cetakan Atau publikasi Dengan memperhatikan Tata penyajiannya Jadi Artinya Kita harus Memperhatikan naskah kita Yang kita tulis pada Bagian kegiatan pertama Yang namanya penulisan draft Kalau bagi kalangan penerbit Penyuntingan adalah Menyiapkan Menyeleksi Dan menyesuaikan naskah Orang lain untuk penerbitan Jadi diedit disuntik Sesuai dengan Pola Aturan Penerbitannya Jadi Artinya Pengelola penerbitan Pengelola jurnal Memang harus Akan memperhatikan lagi Pengeditannya itu Tetapi kalau banyak Bisa di 80% Mengedit Naskah Anda tinggal Tidak diterima saja Dikembalikan Maka untuk Menghindari Pengembalian Naskah artikel Anda Maka kita Harus Menyunting Mengoreksi Terlebih dahulu Agar Bisa sesuai Dengan Aturan Aturan Perseratan Yang Dianjurkan oleh Pengelola jurnal Atau pengelola Penerbitan Proceding tersebut Para mahasiswa Apa itu Koreksi atau Penyuntingan itu Koreksi atau Penyuntingan itu adalah Kegiatan Memeriksa Kembali Suatu Naskah Untuk Melakukan Perbaikan Naskah itu Jadi Anda Atau kita Yang menulis Naskah Harus Kita koreksi Terlebih dulu Baru Kita kirimkan Kepada Penerbitan Atau pengelola jurnal Atau pengelola Penerbitan Proceding itu Itu harus kita lakukan Ya Jadi Sekali lagi Jangan Menulis suatu kali Naskah Draft Lalu dikirim Itu harus Kita hindari Harus dikoreksi Atau disunting Terlebih dulu Para mahasiswa Menyunting Apa itu Menyunting Ya Menyunting artikel Ini sangat penting Dan perlu Sebagai Bentuk Kegiatan Meneliti Kembali Naskah Yang akan Kita kirimkan ini Dengan Memperhatikan Segi Sistematika Penyajian Para pengelola Penerbitan Baik buku Pengelola jurnal Itu sudah Memiliki Sistematika tertentu Memperhatikan Isinya Kembali Ada kesalahan Kesalahan Isi Karena kesalahan Isi yang fatal Itu berakibat Atau berdampak Nantik Negatif Sehingga Artikel Anda Itu bermasalah Memperhatikan Bahasanya Kembali Memperhatikan Struktur Kelimatnya Struktur Paragrafnya Itu harus Kita perhatikan Kembali Dengan Cara Memperhatikan Itu Dengan Memperbaikinya Itu adalah Kegiatan Penyuntingan Ketika Ini Sudah Baik Barulah Kita kirimkan Kepada Penerbit Atau Pengelola Jurnal Atau Pengelola Proceeding Para Masih Persisual Kegiatan Penyuntingan Graf Artikel Oleh Penulis Sendiri Sangat Penting Jadi Sebelum Kita kirimkan Kitalah Yang Menyunting Graf Itu Walaupun Nanti Pengelola Penerbitan Juga Menyunting Tetapi Para Penyunting Biasanya Mencari Naskah Yang Tidak Banyak Disunting Kalau Banyak Disunting Dikembalikan Saja Kepada Anda Kembali Baik Para Mahasiswa Yang Pertama Adalah Memeriksa Dan Melengkapi Data Fakta Dan Pendudukan Jadi Anda Periksa Dulu Data Fakta Dan Pendudukan Jangan 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 Anda Salah Itu Harus Dilakukan Pertama Kali Yang Kedua Memeriksa Dan Memperbaiki Sistematika Sesuai Dengan Sistematika Artikel Pada Jurnal Atau Artikel Itu Pada Sistematika Harus Ada Kata Kala Itu Subab Pendahuluan Tetapi Anda Tidak Menggunakan Istilah Itu Anda Menggunakan Pengantar Misalnya Anda Menggunakan Lata Pelakang Pada Artikel Itu Menggunakan Subab Metode Tapi Anda Menggunakan Metodologi Penelitian Itu Artinya Tidak Sesuai Dengan Yang Ditu Ketika Ada Pada Subab Sempulan Tetapi Anda Tidak Menggunakan Subab Kesimpulan Tapi Anda Menggunakan Kesimpulan Misalnya Harus Anda Perhatikan Kemudian Berikutnya Yang ketiga Adalah Memeriksa Dan Memperbaiki Aspek Kebahasaan Paragraf Apakah Paragraf Itu Memang Sudah Terdiri Dari Beberapa Kelimat Kemudian Kelimat Apakah Itu Memang Sudah Kelimat Kemudian Kata Apakah Katanya Sudah Baku Sesuai Dengan Teknis Ilmiah Kemudian Ejaan Apakah Ejaannya Sudah Sesuai Dengan Ejaan Yang Berlaku Para Masiswa Jadi Ketiga Hal Ini Harus Anda Perbaiki Atau Anda Perhatikan Kembali Ketika Menyunting Draft Artikel Itu Para Masiswa Kegiatan Yang Pertama Ini Memeriksa Dan Melengkapi Data Ini Adalah Yang Harus Anda Perhatikan Beriksa Data Fakta Dan Rejukan Jika Kurang Lengkapi Data Dan Fakta Untuk Mendukung Tujuan Penelitian Jika Kurang Juga Lengkapi Rujukan Untuk Mendukung Tujuan Penelitian Jadi Rujukan Kalau Kurang Harus Anda Tambah Lagi Kemudian Periksa Kebenaran Konsep Yang Anda Gunakan Jadi Ini Harus Menjadi Perhatian Anda Kemudian Untuk Kegiatan Yang Kedua Memeriksa Dan Memperbaiki Sistematika Sesuai Dengan Sistematika Artikel Pada Jurnal Atau Persedia Yang Dituju Periksa Dan Perbaiki Urutan Unsur Isi Artikel Mulai Dari Judul Sampai Kedapta Rujukan Itu Sistematikanya Seperti Apa Sampai Kepada Format Format Huruf Yang Digunakan Apakah Itu Kapital Ball Kapital Seluruhnya Dan Hitam Apakah Itu Kapital Kecil Hanya Huruf Awal Sejak Kapital Kemudian Ball Apakah Itu Italic Atau Miring Itu Harus Menjadi Perhatian Anda Dan Harus Anda Periksa Dan Perbaiki Urutan Unsur Isi Artikel Itu Kemudian Berikutnya Urutan Tari Sesuai Apakah Itu Metode Setelah Metode Baru Ada Hasil Setelah Hasil Terus Ada Pembahasan Atau Diskusi Jika Unsur Unsurnya Seperti Itu Kemudian Periksa Dan Perbaiki Penulisan Judul Hingga Penulisan Daftar Jukan Itu Yang Saya Katakan Tadi Pengguna Huruf Pun Besar Pun Harus Menjadi Perhatian Anda Kemudian Juga Harus Menjadi Catatan Anda Adalah Periksa Dan Perbaiki Tipe Huruf Dan Gaya Penulisan Judul Hingga Penulisan Daktar Jukan Apakah Kapital Kapital Hitam Tadi Apakah Kapital Kecil Hitam Tadi Apakah Kapital Hitam Miring Tadi Itu Sesuaikan Dengan Panduan Yang Digunakan Oleh Jurnal Yang Dituju Atau Oleh Pengelola Proceeding Tersebut Jadi Anda Harus Anda Perhatikan Sampai Di Situ Jika Anda Sudah Menggunakan Template Kemudian Sistem Menikannya Sama Rujukannya Juga Bagus Lengkap Data Tadi Benar Kemudian Sangat Lengkap Itu Adalah Hal Yang Positif Untuk Penelitian Artikel Anda Para Mahasiswa Pada Kegiatan Yang Ketiga Adalah Memeriksa Dan Memperbaiki Aspek Kebahasaan Ya Paragraf Kelimat Kata Dan Ejaan Artinya Harus Cek Ejaan Kesalahan Penggunaan Ejaan Dapat Mengubah Arti Keseluruhan Kelimat Jadi Jangan Salah Penggunaan Titik Penggunaan Koma Dan Sebagainya Karena Itu Akan Mengubah Makna Atau Maksud Dari Isi Kelimat Anda Tadi Itu Kemudian Juga Cek Penulisan Kata Jika Anda Ragu Dengan Penulisan Kata Gunakan Kamus Sebagai Perdoman Dalam Bahasa Inggris Ada Kamus Berbahasa Inggris Dalam Bahasa Indonesia Kita Menggunakan Kamus KBBI Jadi Para Mahasiswa Anda Menggunakan Kosa Kata Jangan Ragu Dan Terus Memilih Kosa Kata Kota Yang Dihakini Kebenarannya Kebakuannya Gunakan Kamus Jangan Ragu Menggunakan Kamus Dalam Bahasa Indonesia KBBI Online Keren Ada Dan Dalam Bahasa Inggris Juga Ada Kamus Berbahasa Inggris Para Mahasiswa Berikutnya Cek Tata Bahasa Tanpa Tata Bahasa Yang Benar Artikel Akan Memingungkan Pembaca Mana Yang Kelimat Mana Yang Kata Mana Yang Perasa Sebuah Kata Tidak Bisa Menjadi Kelimat Karena Ini Adalah Penulisan Formal Kecuali Dalam Bahasa Lisan Tapi Ini Adalah Penulisan Formal Harus Tata Bahasanya Ketur Kelimat Harus Ilmiah Kemudian Cek Penulisan Kelimat Kelimat Harus Ditulis Dalam Ragam Formal Dan Baku Periksa Kelengkapan Kelimat Dari Aspek Fungsinya Sehingga Tidak Seperti Kelimat Lisan Atau Kelimat Yang Tidak Lengkap Fungsinya Jadi Artikel Ilmiah Bukan Ragam Lisan Ini Adalah Ragam Tulis Ragam Formal Ragam Ilmiah Karena Itu Struktur Kelimat Harus Kelimat Yang Formal Dan Bagu Para Masiswa Berikutnya Adalah Periksa Penulisan Paragraf Paragraf Ditulis Sesuai Dengan Fungsinya Ada Paragraf Pembuka Ada Paragraf Isi Ada Paragraf Penutup Paragraf Isi Harus Terdiri Atas Beberapa Kelimat Karena Ada Kelimat Topik Dan Ada Kelimat Penjelas Karena Itu Paragraf Harus Terdiri Atas Beberapa Kelimat Ini Mungkin Bisa Jadi Banyak Kalau Belum Kita Edit Belum Kita Sunting Paragraf Terdiri Dari Satu Kelimat Ini Menjadi Tanda Tanya Kenapa Paragraf Harus Menjelaskan Pokok Pikiran Pokok Pikiran Itu Dijelaskan Dalam Satu Kelimat Topik Dan Perlu Dijelaskan Dengan Beberapa Kelimat Penjelas Para Masiswa Dalam Praktik Menyunting Jadi Bagaimana Praktik Menyuntingan Itu Pertama Harus Anda Membaca Ulang Secara Keseluruhan Dengan Teliti Anda Sudah Menulis Tetapi Anda Minta Membaca Ulang Secara Keseluruhan Dengan Teliti Jika Perlu Pada Tahap Praktik Ini Anda Harus Berpikir Sebagai Orang Lain Jangan Sebagai Diri Sendiri Anda Berpikir Sebagai Seorang Penyunting Bukan Lagi Berpikir Sebagai Seorang Penulis Itu Akan Menjadi Lebih Hati Hati Perti Yang Kedua Adalah Tentukan Semua Kesalahan Penulisan Dan Ejaan Anda Cek Sepintas Dengan Cepat Mana Yang Salah Penulisan Ini Adalah Praktik Penyuntingan Yang Paling Dasar Mungkin Kesalahan Tulis Kesalahan Ejaan Secara Mekanisme Ini Adalah Hal Yang Paling Dasar Mungkin Kesalahan Itu Adalah Kekilapan Pengetikan Dan Sebagainya Kemudian Anda Memperbaiki Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Yang Paling Dasar Jadi Jadi Salah Tulis Salah Ejaan Itu Yang Paling Dasar Adalah Mekanis Secara Mekanis Seperti Itu Setelah Itu Sudah Diselesaikan Pada Praktik Yang Keempat Membaca Kembali Dengan Cek Sama Sebagai Seorang Penyunting Mungkin Ada Keliman Atau Pergraf Yang Tidak Serasi Mungkin Keliman Terlalu Panjang Mungkin Ada Pergraf Atau Keliman Yang Terlalu Pendek Dan Sebagainya Atau Mungkin Juga Paragraf Yang Terdiri Dari Satu Keliman Tapi Kalimat Menjemuk Tetapi Cukup Panjang Sehingga Para Pembaca Menjadi Bingung Dan Sulit Memahini Isi Paragraf Tersebut Para Mahasiswa Ada Dua Jenis Penyuntingan Sebetulnya Ada Yang Menyunting Redaksional Merupakan Pengandat Setiap Ejaan Diksi Kalimat Agar Menjadi Logis Mudah Dipahami Dan Tidak Rancu Maksudnya Atau Isinya Kegiatan Ini Disesuaikan Dengan Semua Komponen Kebahasan Yang Ada Seperti Ejaan Diksi Dan Kelimat Ini Namanya Menyunting Redaksional Yang Redaksinya Yang Disunting Tetapi Ada Penyuntingan Yang Kedua Ini Sangat Penting Namanya Menyunting Substansional Substansial Adalah Menyunting Isi Karangan Itu Artikel Agar Benar Atau Sesuai Dengan Fakta Dan Data Kegiatan Ini Harus Didukung Oleh Data Data Yang Valid Dan Sahi Itu Sangat Penting Makanya Kadang-kadang Pengelola Jurnal Pengelbitan Buku Memiliki Dua Penyunting Ini Ada Penyunting Substansi Dan Ada Penyunting Redaksional Penyunting Bahasanya Ini Sangat Penting Penyunting Bahasa Itu Akan Memperhatikan Bahasanya Mulai Dari Penulisan Huruf Ejaan Diksi Kalimat Paragraf Dan Sistematikanya Tetapi Juga Ada Penyunting Isi Yang Harus Paham Dengan Isinya Agar Isi Itu Tidak Salah Jika Jika Salah Itu Akan Berbahaya Dan Berdampak Bagi Masyarakat Sehingga Substansi Itu Sangat Penting Kalau Substansi Itu Nanti Bermasalah Itu Berkibat Penerbitan Itu Akan Ditarik Kembali Dan Diboleh Beredar Itu Akan Menyebabkan Kerugian Bagi Pengelola Penerbitan Termasuk Jurnal Dan Sebagainya Para Mahasiswa Beberapa Catatan Untuk Penyuntingan Yang Harus Menjadi Perhatian Anda Terutama Anda Yang Menyunting Draft Artikel Anda Memperbaiki Kesalahan 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 Mata Jadi Jika Anda Menyunting Coba Perhatikan Kesalahan Mata Yang Tampak Satu Buka Coba Lihat Secara Pintas Buka Lagi Secara Pintas Itu Kesalahan Mata Jangan Sampai Terjadi Jangan Baru Lihat Alaman Pertama Kesalahan Lihat Alaman Kedua Nampak Kesalahan Itu Sangat Kesalahan Mata Itu Harus Dihindari Kemudian Menghindari Kontradiksi Dan Memperbaiki Tulisan Sebelumnya Jadi Kalau Ada Yang Kontradiksi Kontradiksi Di dalam Tulisan Itu Termasuk Dengan Tulisan Sebelumnya Juga Harus Menjadi Perhatian Anda Kemudian Meringkas Beberapa Kelimat Menjadi Satu Atau Dua Kelimat Yang Memiliki Kejelasan Makna Serupa Jadi Padahal Maksudnya Sama Ya Itu Tidak Perlu Dengan Beberapa Kelimat Itu Adalah Dalam Rangka Untuk Ketektif Tadi Menghindari Adanya Arti Ganda Dan Tulisan Yang Membusankan Karena Berulang-ulang Seperti Tadi Menelah Kembali Hasil Tulisan Yang Telah Dicetak Mungkin Masih Terdapat Kesalahan Secara Redaksional Atau Substansial Jadi Sebaiknya Itu Mengisaratkan Atau Menyarankan Setelah Disunting Lagi Itu Harus Diharapkan Jadi Berarti Kita Sekali Baca Itu Belum Tentu Itu Benar Perlu Kita Baca Sekali Lagi Atau Kita Sunting Sekali Lagi Para Masih Aspek Perhatian Penyuntingan Itu Adalah Apa Yang Menjadi Perhatian Dari Para Penyunting Aspek Isi Aspek Ijaan Aspek Bahasa Aspek Tanda Baca Aspek Diksi Aspek Kelimat Sistem Tika Penulisan Kebenaran Konsep Legalitas Konsistensinya Gaya Penulisnya Konvensi Penyuntingan Naskah Sesuai Dengan Penelit Itu Kemudian Gaya Penelit Atau Gaya Selingkung Ini Ada Aturan Aturan Pedoman Yang Bersaedat Tadi Para Masih Demikian Pembahasan Kita Dalam Kegiatan Menyunting Naskah Artikel Terutama Untuk Anda Sebelum Artikel Itu Ditulis Harus Disunting Terlebih Dahulu Bahan Ini Materi Ini Dapat Anda Tambah Dengan Sumber Sumber Lain Untuk Memperkaya Wawasan Anda Demikian Saja Sampai Bersua Kembali Pada Pertemuan Berikutnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Bers Sampai 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 website hear Sampai Suk S lie